Hai Sobat Air, saya akan memberikan 4 tips supaya ikan yang Sobat Air pelihara bisa tetap sehat. Tips pertama, menjaga kualitas air. Kualitas air yang baik menjadi hal paling utama dalam memelihara ikan hias di dalam akwarium. Tidak hanya bersih dan jernih, tetapi air yang ada di akwarium juga harus sehat. Nah, dalam menciptakan ekosistem yang sehat, Sobat Air wajib menggunakan sistem filtrasi pada akwariumnya. Tips kedua, atur pola makan ikan. Mengatur pola makan ikan yang baik dapat meningkatkan sistem imun dan sistem kekebalan tubuh pada ikan, yang mana ini bisa mencegah ikan kesayangan kamu untuk mudah terserang oleh penyakit. Pemberian pakan juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu berlebihan karena dapat merusak kualitas air, yang menyebabkan ikan jadi lebih sering buang kotoran, dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap sistem filtrasi dan kejernihan air. Cukup beri pakan ikan 2 kali dalam sehari dengan takaran secukupnya di waktu pagi dan sore hari. Tips ketiga, menjaga kestabilan suhu air. Penurunan suhu air yang drastis dalam satu waktu dapat menyebabkan ikan menjadi stres. Nah, jika ikan stres, maka sistem kekebalan dan imunnya juga akan turun. Di suhu air yang rendah juga bisa memicu pertumbuhan sumber penyakit seperti jamur dan kutu. Nah, kali ini kamu bisa mencegahnya menggunakan alat pemanas bernama heater. Selain mampu menjaga suhu tetap stabil, heater juga bisa mencegah pertumbuhan jamur yang bisa menjadi ancaman buat ikan. Karena jamur ini tadi tidak mampu hidup di suhu berkisar 29 hingga 31 derajat Celcius. Jadi, kamu bisa atur alat pemanas ini dalam rentang suhu tersebut. Di video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menggunakan alat pemanas atau heater. Jadi, ada dua jenis heater, yaitu heater kaca dan heater stainless. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis heater ini dan bagaimana cara pemakaiannya di dalam akuarium? Simak videonya. Oke, ini untuk desain bodi dari masing-masing heater. Heater kaca terlihat transparan dan heater stainless terlihat tertutup tetapi juga terlihat solid. Untuk build quality dari kedua heater ini jelas, lebih unggul untuk heater stainless. Karena material yang digunakan dari stainless steel yang kuat terhadap kondisi apapun. Dan kedua heater sama-sama memiliki pengatur suhu di bagian ujung kepalanya. Kedua heater ini juga memiliki sensor untuk mendeteksi suhu air, di mana saat suhu air sudah mencapai titik panas seperti yang kita atur, dia akan mati secara otomatis dan akan menyalak kembali jika suhu air kembali turun. Untuk cara pemakaiannya, Heater kaca dan heater stainless harus sepenuhnya terendam di dalam akuarium. Nah, khusus untuk heater kaca, saat kamu ingin mengangkatnya sesaat, dipastikan terlebih dahulu untuk mencabut aliran listrik yang terhubung. Karena jika tidak, ketika kamu mengangkatnya lalu memasukkan kembali ke air, maka heater kaca akan pecah. Tetapi untuk heater stainless masih aman. Jadi dari segi keamanan dan kekuatan, heater stainless lebih diunggulkan. Untuk segi harga, heater kaca lebih ekonomis. Tips keempat, perawatan pada sistem filtrasi. Lakukan perawatan pada media filtrasi secara berkala, dalam rentang waktu 1 atau 2 minggu sekali. Terutama pada kapas filter, kamu bisa cuci hingga bersih, atau menggantinya dengan yang baru, untuk tetap menjaga sistem filtrasi bekerja secara maksimal. Punya ikan aktif dan sehat, tentu menyenangkan untuk dipelihara. Semoga 4 tips tadi dapat membantu sobat air dalam menjaga ikan kesayangannya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga bermanfaat.